Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan kami Zen Kowi Masih Di seputaran Informasi Yaitu Espatriat atau TKW Atau TKI Sekarang sudah dirubah menjadi Espatriat Ini guys Baik teman-teman Mas-mas atau adik-adik Yang mau Pergi ke luar negeri Anda harus mengenali dulu Misalnya karena Banyak agent atau sponsor Yang gak jelas Gak perlu saya sebutkan Yang penting Anda harus benar-benar Mempelajari Apakah sponsor ini jelas Atau enggak Semuanya sponsor itu jelas Tapi Tanda kutip Kontrak kerja itu Biasanya Nipang Kontrak kerja antara Espatriat Dan Perusahaan Itu Yang bagus Yaitu Satu tahun Dua belas bulan Itu dikasih Cuti Kalau anda Nanti Mendaftar di agent Atau sponsor Dikasih waktu Cuti Dua tahun Itu tanda tanya besar Itu guys Itu yang Perlu diperhami Sudah gak usah tanya Ini Itu Bla 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 Yang jelas Kalau Anda di kontrak Dua tahun Buli bulan Itu Pertanda Tidak jelas Sebetulnya Kontrak itu Setau saya Mulai Pengalaman dari saya Mulai Saya di Taiwan Di Jepang Di Korea Di Qatar Dan Di Saudi Arabia Kalau Kontraknya itu Dua tahun Itu pasti Nanti Ricu Belakangnya Itu Bisa Dipastikan Karena apa Saya yakin Saya yakin Negara kita Memberi kesempatan Cuti itu Dua belas Bulan Atau satu tahun Tetapi Dari pihak Perusahaan Dari luar negeri Katakanlah Negara si A Dia tahu Kalau kontraknya Itu Satu tahun Tapi dia akan Melobi ke Agent kita Sponsor kita Bagaimana Kalau dua tahun Nah Disitulah Dan agent kita Pasti menolak Akan tetapi Dia akan melobi Bagaimana Dua tahun Karena kalau Satu tahun Biaya kos Yang kita Keluarkan Maksudnya Perusahaan Dari negara SIA Mengeluarkan Akan lebih Banyak Lobi 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 Akhirnya lah Agent kita Sponsor kita Memberi peraturan Dua tahun Boleh cuti Kembali lagi Kita sebagai Espatriat Atau pelamar Otomatis Botoh Perlu Mau gak mau Ya tekan kontrak Nah disitulah Setelah kamu Sudah kalah Dalam Dua tahun Itu cukup lama Akhirnya Ya itu Pergi ke Negara Si A Atau si B Lalu disitu Banyak peraturan Yang menyimpang Guys Misalnya Kerja 26 hari Dalam satu bulan Bisa dikatakan Nanti 30 hari Itu terjadi Gak usah jauh-jauh Seperti saya sendiri Kalau kita mau Melawan Kalah Karena apa Kita udah masuk Di Negara Orang lain Apakah kita bisa Mengadu Bisa Mengadu kemana Ke KBRI Atau Kedutaan kita Tetapi itu Ajalah Angin Surga Kalau kita Udah masuk Susah Kita harus ikuti Aturan Kita mau demo Gak bisa Karena Di negara lain Gak ada Istilah SPSI Di tempat kita Kalau memang ada masalah Kita lari Minta bantuan SPSI Tetapi Disini gak ada Jadi ya Anda harus bener-bener Pelajari Bahwa kontrak itu Berapa bulan Atau berapa tahun Boleh cuti Dan gajinya Gimana Nah Itu Bahkan Anda harus cari Informasi Kalau Dimana negara ini Ada teman Kerja dimana Ini di PT ini Walaupun kita Sudah seleksi Bener-bener Dari PT tersebut Bahwa ada teman Yang kerja disana Dan Menceritakan Gajinya Segini Segini Itu Hanya Beberapa bulan Tidak selamanya Lancar Tetapi Tanda kutir Tidak Semuanya Perusahaan Begitu Tetapi Pada dasarnya Patokannya Adalah Kalau perusahaan Mengasih Satu tahun Cuti Berarti Lanjutkan Kalau dua tahun Tanda Tanda Oke guys Terima kasih Itulah Informasi Dari saya Bila Anda kurang paham Bisa komen Di bawah Dan Kalau Anda Menyukai video saya Jangan lupa Aktifkan Tombol lonceng Subscribe Dan nanti Akan saya beri Seputar Prosedur Prosedur Pekerja Yang mau Perangkat Di luar Kri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih